selamat menikmati hari ini bagaimana liburan kemarin liburannya panjang sekali ya kemarin ya anak-anak anak-anak pasti ada yang berlibur ke rumah eang ke rumah nenek ke rumah simbah ada yang berlibur ke pantai ada yang berlibur ke gunung ada lagi yang berlibur kemana ada yang di rumah saja karena saat ini juga baru pandemi ya nah anak-anak Miss Ade pada pagi hari ini akan mulai masuk materi baru ya nah anak-anak sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia nah kita akan berdoa terlebih dahulu baik kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim nah anak-anak sebelum Miss Ade juga masuk materi baru Miss Ade ingin mengajak anak-anak semuanya bergerak bagaimana anak-anak mau senam-senam dengan Miss Ade nah Miss Ade akan tayangkan videonya ya anak-anak mengikuti gerakannya baik nah coba simak videonya ya anak-anak ikuti gerakannya pasti seru ya selamat menikmati selamat menikmati seperti biasa sebelum Miss Ade masuk materi baru Miss Ade akan mengajak materi pada minggu lalu anak-anak masih ingat dengan materi pada minggu lalu ya materinya adalah deskripsi bentuk beda anak-anak perhatikan beda-beda ada di layar semakin bersama ya kita deskripsikan bersama-sama bentukku segi 4 aku berwarna coklat aku dikumpulkan untuk duduk aku adalah kursi bentukku persegi panjang aku digunakan untuk memotret aku juga bisa digunakan untuk menekam video aku adalah kamera bentukku persegi panjang aku digunakan untuk menulis warnaku bermacam-macam aku adalah buku bentukku bulat aku digunakan untuk bermain aku juga bisa digunakan untuk olahraga aku berwarna oren aku adalah bola basket baik Miss Ade masuk materi budu siapa yang tahu materi kita pada hari ini ya betul sekali materi kita pada pagi hari ini adalah memahami Dena mari kita belajar memahami Dena Dena lingkungan sekolah SD Nusantara coba diperhatikan Dena yang ada di layar di sini ada Jalan Nusantara berarti SD Nusantara berangkat di Jalan Nusantara lalu di kanan dan sebelah kiri SD Nusantara terdapat sawah yang hijau ya di depan SD Nusantara terdapat warga kopi toko dan rumah hati coba kita lihat kalimat ini lingkungan sekolah SD Nusantara Bayu bersekolah di SD Nusantara sekolah Bayu berangkat di Jalan Nusantara nomor 1 SD Nusantara terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah di depan sekolah terdapat rumah warga sekolah terdapat toko bat foto kopi dan rumah kita perlu mengenali lingkungan sekolah sehingga kita akan bertambah jawab menjaga mengenal denah letak rumah di perhatikan di sini ada Jalan Ki Hajar Dewantan di sini ada Jalan Ki Hajar Dewantan alamatnya adalah Jalan Ki Hajar Dewantan di rumah Dodi rumah Lala dan rumah Tia di depan rumah Lala Terdapat masjid Kita perhatikan kalimat Lala tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomad 20 A Rumah Lala terletak di atas rumah Dodi dan rumah Tia Di sebelah kanan rumah Lala Ada rumah Dodi Rumah Tia berada di sebelah kiri rumah Lala Di sebelah kanan rumah Lala terdapat masjid Baik anak-anak materi dari Miss Ade pada pagi hari ini Sebagainya Anak-anak paham Anak-anak Yang lima Pasti akan paham Dengan makhluk yang masih diberikan pada pagi hari ini Baik anak-anak Untuk mengisi worksheet ke-15 Anak-anak bisa perhatikan Denah lingkungan Sekolah SD Budi Mulia 2 Panjen Sekolah kita ya Nah silahkan diperhatikan Denahnya anak-anak bisa mengisi worksheet ke-15 Baik Silahkan ya Anak-anak tetap jaga kesehatan ya Anak-anak dapat bersekolah kembali Belajar bersama teman-teman Bersama Miss dan Mister Kita bersama-sama belajar di sekolah kembali ya Amin Amin ya Robal Alamin Baik anak-anak Terima kasih Sampai jumpa kembali di video Miss Ade selanjutnya Dadah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Ex bearded Tidak Hai Sampai jumpa kembali dottom Oba eparakatuh U U U U A Anak Wup U U U Terima kasih.